Kita gak pernah tahu masa depan kita seperti apa, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah, mati buruk atau mati dalam keadaan baik. Sufian At-Tawri seorang ulama terkenal, ahli ibadah, yang ibadahnya juga luar biasa, ketika menghadapi detik-detik wafatnya ada rasa takut dalam dirinya, takut bahwa dirinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Di satu sisi, pada saat detik-detik wafat kembali kepada Allah, ada rasa berharap kepada Allah SWT, yaitu berharap syurga atas amal sholih yang kita lakukan selama di dunia. Apalagi kalau kita punya amal yang kita sembunyikan, setiap orang harus memiliki amal yang dia sembunyikan. Ada amal yang terang-terangan, tapi setiap orang itu harus memiliki amal sembunyi-sembunyi untuk menjaga keikhlasannya. Hanya Allah saja yang tahu. Jadi kita berharap agar Allah menerima ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan, khususnya ibadah-ibadah sembunyi-sembunyi kita, yang hanya Allah saja yang tahu ibadah-ibadah tersebut.